Bisa untuk mengetahui posisi IASG sampai penutupan perdagangan sesi pertama siang ini serta tren pergerakannya sampai penutupan pada sore nanti kita langsung bergabung dengan analis cipta dan sekuriti Sabrina Raisa. Iya Sabrina, indeks harga saham apa saja yang terkoreksi? Iya hari ini indeks yang mengalami koreksi sangat cukup signifikan diantaranya dari Astra International, dari sektor misilandis industri dan diikuti oleh beberapa saham lainnya seperti Bank Mandiri dan juga Unilever hari ini juga ikut terkoreksi. Iya Sabrina, lalu saham sektor apa saja yang mengalami pelemahan di penutupan sesi pertama ini? Iya saya melihat dengan kondisi hari ini khususnya di tengah dari bursa regional sendiri hampir mayoritas mengalami pelemahan baik dari bursa Asia bisa kita lihat Hang Seng, Yikei hari ini juga berada pada teritori negatif sehingga hari ini bisa kita lihat bahwa inline dengan kondisi ASG dan rupiah yang juga ikut terdepresiasi hingga berada pada kisaran 13.700 hari ini juga dari awal sesi perdagangan di mana indeks kita mengalami pelemahan sekitar 0,76% ketika pagi hari tadi di awal sesi dan di sesi pertama penutupan pun indeks kita masih berada pada teritori negatif saya melihat dengan aksi dari investor yang cenderung jauh lebih konservatif menunggu beberapa data yang juga akan dirilis khususnya hari esok akan adanya dirilis data CPI dari US dan juga dari dalam negeri sendiri mengenai current account deficit yang diperkirakan akan surplus sekitar 1,02 bilion US dollar dan hari ini juga nampaknya hingga akhir sesi kedua nanti indeks kita masih berada pada teritori negatif dan beberapa sektor yang hari ini bisa diperhatikan yang mengalami pelemahan terbesar dari misilandes industri dari Astra International lalu diikuti oleh Bank Mandiri dan juga Unilever dari saham-saham yang mengalami pelemahan hari ini baik terima kasih Sabrina Raisa atas analisa Anda dan pemisah demikian Sabrina Raisa langsung dari Cipta Danasi Kuridis